Tayang sebanyak 3 episode setiap minggunya, seris progresnya berapa persen berhasil menjadi seris yang ditunggu-tunggu penikmat seris lokal saat ini. Pada episode keempat ini, mulai ada petunjuk tentang siapa yang telah menabrak bapak April. Tapi, mungkinkah jika orang itu adalah padeh di masa lalu, padahal lagi lucu-lucunya tinggal padeh yang jemburu setiap melihat kedekatan April dengan Rian si mantan pacar. Cara padeh melakukan kedekatan juga begitu manis dan bikin gemes ya guys. April juga sangat bahagia setelah menerima bukit bunga dari atasannya yang ganteng itu. Tetapi hubungan mereka tidak mudah, karena ada baby yang tak pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan padeh sebagaimanapun caranya. Masih ditambah pula drama mobil penabrak bapak April, tapi semoga saja bukan padeh yang menabrak ya guys. Bisa saja kan ada seseorang yang meminjam mobil itu pada saat kejadian, terlebih diduga penguamudinya dalam kondisi mabuk. Mungkinkah jika ternyata baby yang saat itu sedang menyedih? Jika nanti April tahu siapa pemilik mobil, maka bagaimana hubungannya dengan padeh ya? Mungkinkah nanti dia akan memilih untuk kembali dengan Rian? Sebenarnya bukan pilihan yang buruk juga sih kalau bersama Rian. Rian masih sangat mencintai April dan terlebih Rian adalah mantan terindah baginya. Tapi apakah mama Rian akan merestui hubungan mereka?